Setiap tradisi memiliki titik pendeteksian letak roh Setiap tradisi berbeda-beda Nah, leluhur Jawa Yang disebut roh berkedudukan di relung hati Ruang kosong Di balik cakra anahata atau jantung Yang disebut roso sejati Itu jalan menuju Nah, Anda tidak Yang bedanya Anda dengan binatang dan mesin Anda bisa memaknai kehidupan Anda dengan kesadaran Mesin tidak bisa Makhluk lain tidak bisa Pemaknaan terdalam terjadi perlapisan itu Karena Anda menjadi manusia Dan itu karena punya kecerdasan atau high care shop Yang ada dalam diri Anda Disebut kawkas itu tadi Atau sayakti Terhubung dengan itu Karena itu nur Anda, nur Muhammad Anda Ya jelas toh nur Muhammad yang membawa kita kepada Tataran tertinggi Ya karena itu rohmu sendiri Kamu bisa menghadap Tuhan semesta alam Itu karena rohmu sendiri Maka bertama asal mengikuti nur Muhammad Muhammad harus melalui itu Itu kalau jenis Islam ya Nanti bisa ditanyakan kepada mahkomnya Yang lebih tinggi sesuai bidang keilmuannya Saya tidak mau membahas itu Karena saya belajar di Islam saja Itu Anda sendiri cari nanti Kalau memahami tentang mahkom itu Saya tidak membedah di mahkom Islamnya Tapi saya kasih di Jawanya Tapi semua sinergi Semua sinergi asal bertemu Yang jadi tidak sinergi itu ketika agama sudah menjadi ego Dan istuisi Itu isi yang tidak separasi dengan politik Tidak dipisahkan dengan politik Karena berkelindahan dengan kepentingan Ini yang jadi masalah Agama apapun Dan aspek sejarah yang harus kita baca Kita tidak diajarkan melihat sejarah kita Karena yang Anda cari bukan sejarah Karena Anda sudah disublimasi Bahwa ajaran leluhur kita itu Hindu itu Kita diajak ke zaman Buddha itu Itu tidak menutup kemungkinan Karena itu diserap duluan Karena ajaran itu datang ke sini terlebih dahulu Sebelum ajaran Nasrani dan Islam Maka coraknya karena leluhur Jawa itu sangat halus Lembut dia menerima ajaran apa? Ya kebetulan yang mendahului ya Hindu ini Coraknya Dan Buddha itu Yang dibawa dari Hindia Sejak zaman Kutai Kartanegara Nah akhirnya banyak beberapa saling mempengaruhi Ada bahasa Sansekerta yang menyublimasi bahasa Jawa kuno Ada Jawa kuno yang menyerap bahasa Sansekerta Itu tidak menjadi masalah Asalkan itu Substansinya ketika disampaikan itu mudah dipahami Tidak membelumubut riwet Karena substansinya yang bisa diserap Nah substansinya itu adalah Jawa Karena Jawa itu pangertan Bahasanya Bahasanya bahasa sok keren-keren sok Jawa ini Tapi tidak bikin mudeng yang tidak Jawa Ya kita harus menerjemahkan itu pelan-pelan Karena Jawa itu kekayaan semua Keberagaman yang ada itu tadi Nah karena kita tidak membaca sejarah kita yang dulu Yang kita baca adalah sejarah bangsa lain Seorang pemimpin Seorang pejabat Itu seharusnya belajar dari sejarah leluhurnya Mao Zedong Xi Jinping Abraham Lincoln Itu pasti belajar dari leluhurnya Maka dia bisa membawa track Gloriness Di dalam peradabannya Nah kita tidak ada Cuma Soekarno kebetulan yang belajar Sama Pak Arto Walaupun digunakan dalam kepentingannya berbeda Nah kita tidak ada tau yang belajar dari sejarah kita Kenapa Majapah itu 72 tahun bisa glory gitu Nah kita sudah merdeka berkali-kali masih disini terus Harus ada case-case Yang kita gali mulai sekarang Studi kasusnya Nah kita mulai belajar itu Saya mencari ke Tengger Ke guru-guru saya yang awalnya ke Bahatinan Tapi saya mencari di Bali Karena perpustakaan yang paling banyak memang di Bali Sebagian nanti mungkin di saudara kita Sunda Wiwita Ada di Badui Dalam Macem-macem Karena selalu kita menyimpan itu pasca terjadi pelengseran Nah sebagian disimpan di gunung Itu dalam bentuk medan energi Ada yang disimpan menjadi yantra Atau ukiran-ukiran prasasti dan candi Ada yang dibentuk pada rontal atau kakawin Jadi kakawin itu menjelaskan tentang kitab suci di masa dulu Kita punya kitabnya semua Karena kita tidak mau membaca negara kertagama Tidak mau membaca pararaton Tidak mau membaca Tantu Panggelaran, Sultasoma Karena kita sudah anti bahwa itu Hindu Nah ini keterpisahan yang sudah terjadi Ya tentunya Anda tidak mencari frame berpikirnya sudah salah akhirnya Makanya menurut saya kalau Anda belajar Itu selalu berjeda Selalu berjeda Bahwa saya hanya profesional belajar untuk mengetahui, bedakan Kalau soal keyakinan itu urusan pribadi Nah setelah kamu mempelajari hal itu Terus kemudian kamu tertarik dan meyakini Nah itu beda lagi Kalau urusan belajar terbuka saja Jangan paranoid dan skeptis Open mind Saya memiliki keyakinan saya sendiri Bisa jadi karena Anda belum mengerti Ya kalau saya setuju dengan ajaran ini Kalau tidak Gitu kan saya hanya menyampaikan ilmunya Tapi belum tentu keyakinan saya setuju dengan ini Nah orang tidak bisa mempisahkan antara keyakinan dan objektivitas Maka harus objektif mulai sekarang Jangan subjektif Kita berangkat dari keyakinan yang fanatik Salah Urusan belajar itu objektif Terlepas nanti kamu yakin dan tidak Beda konteks Urusan keyakinan pribadi Terus Anda berpikir Mas Tunjung ini orang Jawa Pasti keajarannya ilmu Jawa yang dipakai Belum tentu Anda kok bisa tahu dari mana Keyakinan itu saya rahasiakan Bukan urusan Anda Itu dengan kekasih saya Dengan sokmosa Kebetulan orang Indonesia Tidak mau objektif Ini masalah kita Fanatis Skeptis Paranoi Tangan ini dulu Ini masalah mental Sakit jiwa semua ini Mulai sekarang berpikir objektif Mulai cari literasi Dengarkan orang berbicara Terlepas nanti kamu setuju dan tidak setuju Itu urusan lain Terlepas nanti kebetulan kamu tertarik Meyakini dan tidak Urusan lain Kalau urusan belajar Bebas Tapi orang kita mau belajar Sudah takut duluan Paranoi Ini disesatkan Ini pasti ada kepentingan Kenapa Anda memberi curiga berlebihan begitu Berarti yang membuat semua error Kualat dan tidaknya Tuh lah itu pikiran dan mentalmu sendiri Bukan orang lain yang bikin kualat Oh jangan melajari ilmu nanti kamu kualat Jangan begitu Kualat tidaknya adalah belief systemmu sendiri Nah sekarang Ajak generasi kita Mulai berliterasi Mulai membaca Mulai belajar dari apapun saja Terbuka Terlepas nanti Biarkan dia sendiri yang menentukan keyakinannya Jangan biarkan dia Kamu paksa memilih Karena agamamu A Kamu memaksa anakmu A Jangan begitu Biarkan dia Menemukan jalannya masing-masing Ini juga salah satu opsi Yang bisa kita lakukan Untuk Mengembalikan kejayaan Nusantara Katanya kan begitu Nah kejayaan Nusantara itu Potensial Potensi Saya belum berani mengomong soal kepastian Tapi potensi Asalkan kamu memastikan itu Dimulai dari dirimu sendiri Terjadi Tapi kalau kamu tidak memastikan Dimulai dari treatment dirimu sendiri Hanya potensi Hanya potensi Jadi begitu pak ya Jadi sekarang mulai objektif Bedakan antara itu Kamu sinau Belajar dan keyakinan Bedakan itu Belajar Belajar saja Jangan Kebetulan kamu kaitkan dengan keyakinanmu Terlepas nanti kamu Tertarik dan meyakini Itu urusan lain Kemudian sekarang Mulai kembangkan ranah berpikir Mindset yang terbuka Agar nanti kamu jawab Atau ngerti Oke Kira-kira begitu pak ya Jadi tidak menutup kemungkinan Anda Islam Anda Kristen Anda apa Ini tidak ada masalah di situ Itu keyakinan Anda sendiri Ini soal Urusan untuk belajar sadar Atau Belajar pengetahuan Dan pengetahuan itu Tidak terkotak-kotakan Seharusnya Ya Gitu gini Kira-kira Ini ini Pakai ini Pakai mic Terima kasih Saya mohon maaf sebelumnya ya Terutama buat teman-teman Yang audien Semua ini kan kadang-kadang Tidak seprefensi Mas Tendium Jadi Tidak seprefensi Dalam arti Pengetahuan Serta Dari yang tangkapnya Ini Tidak tentu Sama Biarkan Nah Kadang-kadang Kalau kita mau bertanya Ini Pertanyaannya kita itu Di level yang mana Yang kadang-kadang Kan kita angkat Kan ini Penangannya Yang Saya khawatir Tidak sama Tidak pas Saya kan mungkin Ingin Ingin bertanya Padalah Tataran Atau level yang Yang Dalam perjalanan Perjalanan Hidup saya Ataupun Dalam perjalanan Belajar Nah Tadi saya sedikit Ngobrol pada Saat di Coffee Bersama Kalau Saya ingin tahu Tentang Ruh Tentang Ruh Kalau Yang Tadi ajarkan Mas Tunjung Ini kan Masih Tartaran Yang Perangkat Perangkat Yang ada Dalam tubuh kita Saya ingin Lebih dalam Sedikit Pengetahuan Tentang Ruh Ya Karena Saya Memang Dari Basic Yang Agama Islam Kita Ada Sedikit Sedikit Diberikan Pengetahuan Bahwa Dalam tubuh Kita Itu ada Ruh Nah Yang Pengen Saya Ganti Atau Sebenarnya Ruh Itu Posisinya Dimana Terus Apa Perlakuan Kita Ternhadap Ruh Sehingga Itu Bisa Lebih Selaras Dalam Menjalankan Kehidupan Antara Fisik Kita Dengan Ruh Itu Saya Akan Sedikit Eliminir Tentang Masalah Tuban Tapi Kita Yang Sudah Paham Bahwa Tuban Dan Manusia Sudah Menjadi Satu Dalam Diri Kita Tapi Kita Tidak Tidak Bisa Memunafikan Atau Tidak Bisa Melupakan Bahwa Ada Yang Ada Dalam Diri Kita Ya Saya Pengen Mengetahui Sedikit Mengetahuan Tentang Ruh Dan Bagaimana Cara Kita Melahat Tentang Ruh Terima 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 Itu ya Langsung Kita Diskusi Kita Jawab Oke Jadi Tadi Bicara Bahwa Setiap Orang Itu Apakah Memiliki Pencapaian Dan Tingkat Pemahaman Sama Atau Frekuensi Yang Sama Ya Maka Kita Setuju Dulu Ketika Duduk Bersama Saya Tentunya Kita Sedang Proses Mempersamakan Frekuensi Jadi Zero Some Game Tidak Win Win Solusi Tidak Terlalu Medang Miring Ya Saatnya Blokosuto Karena Sudah Ada Forum Kecuali Kalau Di Skala Bebas Tentunya Ketika Anda Datang Kesini Sudah Tahu Tubuh Anda Dengan Konsekuensi Konsekuensi Yang Anda Dapatkan Terlepas Mudeng Dan Tidaknya Saya Rasa Setiap Dari Anda Sudah Pernah Melakukan Apa Yang Saya Wajangkan Lintas Di Masa Itu Di Masa Sebelum Anda Dilahirkan Tidak Mungkin Sekolah Saya Dan Anda Beda Generasi Sekolah Saya Dan Anda Beda Generasi Kita Tidak Pernah Duduk Bareng Bersama Kita Tidak Pernah Mengenyam Pendidikan Yang Sama Kok Pisah Pisah Anda Mudeng Dengan Apa Yang Saya Jelaskan Terus Cocok Dengan Saya Berarti Anda Sudah Mengalami Itu Dari Berarti Disini Berarti Kita Bisa Meneropong Dimana Kadar Siapa Yang Kita Ajar Bicara Kita Sudah Meneropong Itu Semua Oh Ada Disini Walaupun Nanti Pergeserannya Sedikit Perbedaan Sedikit Soal Bahasa Soal Struktur Pengalaman Soal Mekanisme Soal Soal Ageman Soal Macem Itu Sedikit Saja Tapi Kita Sudah Mulai Mengarah Kepada Substansi Dan Esensinya Nah Lalu Ada Menyanyakan Tentang Roh Roh Itu Apa Oke Roh Seringkali Disalah Artikan Karena Kita Mengalami Kekacauan Bahasa Jadi Roh Itu Bahasa Timur Tengah Jadi Bahasa Arab Roh Roh Bergandingan Dengan Naps Roh Dalam Bahasa Inggris Terus Jiwa Adalah Main Nah Sementara Di dalam Tradisi Islam Roh Dan Naps Naps Itu Jiwa Naps Itu Adalah Roh Yang Sudah Berkepribadian Sudah Beridentitas Oke Kita Pakai Analogi Jawa Karena Yang Disebut Roh Itu Adalah Kekosongan Yang Mengatami Emanasi Ditiuk Sebagaimana Anda Meniup Balon Isinya Apa Itu Udara Nah Di dalam Balon Disebut Roh Nah Balon Ini adalah Jiwa Jadi Sokmo Kawakas Atau Sokmo Sayakti Mempribadi Menjadi Sokmo Sariro Sokmo Sariro Maka Fenomena Kematian Sebenarnya Adalah Kemerdekaan Karena Melepaskan Udara Dari Balon Kembali Kepada Transcendentitas Allah Tuhan Semesta Alam Tanpa Winatus Yang Membuat Roh Ini terbatas Karena Beridentitas Menyosok Berderivasi Itu Roh Itu disebut Sokmo Kawakas Atau Sokmo Sayakti Setiap Tradisi Memiliki Titik Pendeteksian Letak Roh Setiap Tradisi Berbeda Nah Leluhur Jawa Yang disebut Roh Berkedudukan Di Relung Hati Ruang Kosok Dibalik Cakra Anahata Atau Jantung Yang disebut Rosoh Sejati Itu Jalan Menuju Titik Kosong Itu Tadi Titik Simpul Yang Menghubungi Kita Dengan Sang Programmer Agung Jagat Raya Ini Itu Disebut Lenggaheng Guru Sejati Atau Sokmo Sayakti Itulah Hayk Harsal Itu Roh Kudus Itu Nur Muhammad Nah Ketika Anda Bertawasul Dan terhubung Dengan itu Pasti Anda Mempengaruhi Prakarti Anda Atau Aktivitas Fisikal Anda Karena Anda Tahu Bagaimana Si Roh Ini Beraktivitas Roh Ini Tidak Terjabarkan Aktivitasnya Kalau Tidak Mengejauh Wantah Di Dalam Tubuh Nah Nanti Roh Ini Akan Mengejauh Wantah Di Dalam Tubuh Membentuk Singkwe koyokwe Singkwe koyokwe Singkwe koyokwe Dengan Matamu Hidung Telingamu Jari Ini Karena Cermin Beridentitas Maka Disebut Jiwa Atau Disebut Atmos Sariro Atau Submos Sariro Nah Ini Di dalam Lapisan Tubuh Ini Disebut Tubuh Energi Yang Sudah Berkarakter Disebut Pranomaya Kosa Sudah Berbentuk Kosa Sudah Berbentuk Kepribadian Roh Yang Bersandar Dan Mempribadi Ya Tidak Akan Pernah Sama Maka Disput Serupa Tidak Sama Saya Dan Anda Tidak Sama Tapi Dititik Kedalamannya Sama Maka Disput Esa Dan Eka Kita Eka Bini Ika Tunggal Eka Ika Ika Itu Satu Dalam Banya Serupa Tapi Tidak Sama Saya Dan Anda Sama Punya Hidung Punya Mata Ya Juga Makan Juga Minum Tidak Tidak Sama Persis Secara Identitas Jiwa Tergantung Akun Karma Yang Menempel Di Dinding Ranomaya Kosa Jiwa Ini Tadi Tergantung Aktivitas Rekam Merekam Akhirnya Membentuk Identitas Namanya Sulo Sari Ro Sulo Sari Ada Disebut Roh Idhavi Kepribadian Yang Sudah Terkarakter Dan Bisa Dikenali Akhirnya Membentuk Pola Kecenderungan Pola Kecenderungan Senang Genda Jadi Senang Berbakatnya Macem-macem Mulai Membentuk Berlaku Aktivitas Yang Terlihat Dari Sifat Sudah Mensifat Dari Karakter Menjadi Mensifat Keto Bocah Keprawa Aning Itu Sulo Sari Karena Dibentuk Dari Akun Karma Aktivitas Rekam Rekam Tapi Ditembus Kedalam Esa Kita Sama-sama Memiliki Roh Ruang Kosong Di balik Tatarani Tadi Nah Tujuan kita Menembus Lapis Perlapis Itu Kedudukan Jadi Jadi Menggulai Tuntunan Guru Sehat Itu Karena Ketika Anda Terus Memasuki Dan Disitulah Kedudukan Sang Mahasadar Atau Disebut Sang Sumber Kecerdasan Nah Leluhur Nusantara Melakukan Itu Karena Menyadari Memiliki Dua Perangkat Perangkat Jiwa Disebut Main Atau Manikem Otak Dima Perangkat Roh Yang menghubungkan Jembatan Roh Disebut Anahata Rosso Sejati Yang kinerjanya Bergetar Seperti sonar Kapal Maka Aku mendengarkan Bergetar Aku Ketemu Ini Bergetar Aku Ketemu Kamu Ada Getaran Itu Karena Terkoneksi Dengan Namanya Rosso Sejati Nah Leluhur Kita Menggunakan SQ Untuk Mengembangkan Mahakarya Maka Disebut Jawa Jiwa Jawi Jawa Itu Rosso Yang Terdalam Roh Akhirnya Terintegrasi Dengan Jiwa Main Dari Proses Rosso Yang Benar Menjadi Proses Berpikir Yang Jernih Melahirkan Mahakarya Yang Efisien Luar Biasa Kita Terhubung Dengan Sang Sumber Kecerdasan Nah Bedanya Disitu Maka Bisa Mengaktualisasikan Karya Karya Yang Adiluhum Karya Karya Yang terbukti Memiliki Kecerdasan Tinggi Maka Wayang Keris Itu Intangible Karena Itu Filosofi Yang Diambil Dari Rosso Sejati Keterhubungan Agar hidupnya Selaras Dengan Karyanya Dengan Alamnya Karena Dia Tidak Terpisah Tapi Kalau Kita Hanya Menggunakan Kualitas Berpikir Ini Mengacu Karena Fikiran Terbatas Dibatasi Oleh Aktivitas Panca Indra Atau Desendiria Atau Sepuluh Indra Tadi Tapi Minimal Panca Indra Itu Membatasi Ruang Berpikir Kita Akhirnya Kita Selalu Membelah Di Dalam Aktivitas Namanya Dualitas Ruang Waktu Anda Berada Di Dalam Ilusi Baik Buruk Padahal Ketika Anda Amati Baik Itu Sesuai Kepentingan Egomu Kalau Kamu Anggap Buruk Biar Tidak Sesuai Dengan Kepentingan Egomu Berarti Baik Buruk Itu Persetujuan Suatu Kelompok Dan Individu Tapi Kebenaran Tidak Melekat Kepada Duanya Maka Tan Ono Dharma Mengrua Karena Kebenaran Itu Absolut Maka Orang Jawa Menerjemahkan Kebenaran Sebagai Tanggap Peng Sasmito Ngempan Papan Tanggap Dengan Situasi Kondisi Bukan Aspek Baik Dan Buruk Ketika Kamu Berbuat Baik Dan Kamu Merasa Bangga Dengan Kebaikan Dan Kamu Menarjet Berbuat Baik Agar Mendapatkan Pride Dan Harga Diri Karena Karma Ketarik Dengan Napsu Baik Yaitu Napsu Mudmainah Akhir Kemersi Merasa Sok Suci Dewi Pak Dirimu Gable Nah Ini Roh Itu Total Roh Mekanismenya Begitu Kita Selalu Menggunakan Laku Laku Tertentu Untuk Terhubung Dengan Yang Namanya Roh Dengan Namanya Heikersal Makanya Mantun Pucuk Egrono Karena Terhubung Melalui Panggonto Pembau Dengan Hampekan Kita Terhubung Dengan Titik Ruang Kosong Itu Tadi Nah Dari Situ Lahirlah Namanya Sumber Kecerdasan Ketika Sumber Kecerdasan Mengejau Antah Keseluruh Tubuh Akan Sumber Penciptaan Nah Kita Adalah Daya Kreativitas Kita Adalah Partisipan Aktif Bukan Partisipan Pasif Yang Menjadi Korban Ego Tuhan Kan Begitu Yang Didesain Kepada Anda Akhirnya Jahni Sudah Takdir Tuhan Padahal Kamu Aktif Tapi Kamu Menjadi Pasif Hanya Harus Tuhan Terus Kamu Tidak Bisa Menjelaskan Kok Dia Enak Enak Lain Mulai Dicari Kenapa Kok Begitu Ya Tanah Setak Diri Diri Wang Rep Itu Kan Bisa Menjelaskan Ini Karena Kamu Dibentuk Oleh Keyakinan Kamu Sendiri Apa Yang Kamu Yakin Itu Akan Membentuk Takdirmu Sendiri Maka Kembangkan Pola Berpikir Kesadarannya Semakin Luas Keyakinannya Mengembang Maka Takdirmu Mengembang Karena Kamu Punya Free Will Nah Free Will Dibatasi Oleh Keyakinan Fanatik Tadi Jadi Ruang Lingkup Memilih Itu Itu Aja Tapi Kalau Kamu Mengembangkan Kesadaran Dan Wawasan Berpikir Yang Lebih K 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